What's up baseball fans, welcome back to Time Out saya sih dengan datangnya tarin lu ke Los Angeles so topik pertama gue sedikit telat membahas tentang topik ini dimana kita tahu minggu lalu sangat disayangkan sekali Demarcus Cousins mengalami cedera ACL saat bermain pick up game dan tampaknya Demarcus Cousins tidak bisa tampil di musim 2019-2020 bersama Los Angeles Lakers ini kehilangan besar banget untuk Los Angeles Lakers sangat disayangkan karena kita tahu Bugi Cousins itu gue mengharapkan apa ya expect big season from him because kalau lu lihat di press conference dia tuh kayak berat badannya dia turun banyak banget dan dia kurus sepertinya juga in shape dia kaya udah ready banget untuk membantu King James dan juga Aidy untuk mendapatkan cincin NBA tapi sayang sekali dia kembali sialan misi bersama cederanya kita tahu dia beberapa tahun ini udah selalu sial dengan cedera saat bersama Los Angeles Lakers dia terkena Achilles injury main bersama Goose Wars di playoff terkena quad injury sekarang giliran ACL-nya yang kena gue nggak tahu kenapa badannya dia bisa terkena cedera terus apakah dia jarang stretching atau mungkin emang berat badannya yang upper body-nya terlalu berat juga kita nggak tahu juga tapi sangat disayangkan banget sih pemain se-apa ya sebertalentanya si Demarex Cousins kita tahu Demarex Cousins ini easy lah ya 20 and 10 any next dia bisa mendapatkan 20 and 10 sangat disayangkan harus mengalami sederah terus saat di NBA apalagi kita mengharapkan Bugi Cousins bersama Lebron James Edi dan juga Kyle Kuzma bisa membantu Lakers untuk mendapatkan cincin juara karena gilirannya manajemennya Lakers yang pusing karena kita tahu posisi center itu sudah susah banget cari di NBA karena banyak sekali tim yang bermain dengan small lineup dan posisi center itu terkadang suka dilupakan banyak sekali center yang tidak memiliki pekerjaan di NBA dan Lakers rencananya akan melakukan tryout untuk 4 pemain veteran yang pertama adalah Dwight Howard Joe Kim Noah, Murray Space dan juga ada Marcin Gortat ini sangat menarik sekali karena menurut gue 4 pemain ini udah lumayan tua-tua sih jadi kita ngomongin pertama Dwight Howard Dwight Howard menurut gue sih kayaknya bukan pilihan ya kita tahu Dwight Howard kayak ati tutup juga kurang bagus orangnya juga banyak drama kayaknya kurang bisa serius juga kalau ditanding dan juga sering cedera musim lalu bersama Washington Wizards dia juga jarang main menurut gue jadi dia dulu udah pernah di Lakers juga dan itu gagal menurut gue kayaknya Lakers gak akan ngambil Dwight Howard sih lalu ada juga Murray Space Murray Space tuh tahun lalu mengharapkan di China pernah punya championship experience bersama Golden State Warriors tapi menurut gue kayaknya kurang cocok sih permainannya Murray Space bersama Lakers karena kita tahu Murray Space tuh kebanyakan bermain di posisi 4 juga tingginya agak nanggung dia lebih bermainnya pick and up biasanya dia jarang banget pick and roll dia lebih suka di garis 3 point nembak-nembak 3 point kayaknya kurang cocok sih untuk bermain bersama LeBron James menurut gue yang cocok adalah Joe Kim Noah dan juga Marcin Gortat kita tahu Joe Kim Noah udah cukup tua juga kayak umumnya 3-4 atau 3-5 kali sekarang ini ya tapi hustle banget dia selalu kita tahu kita bisa lah selalu bet on his hustle Joe Kim Noah walaupun cedera terus juga beberapa tahun terakhir tapi terakhir waktu bermain bersama Memphis Grizzlies gue lumayan impressed dengan cara dia bermain sih dan dia mungkin aja bisa dapat opportunity bersama Lakers mungkin kontrak jangka pendek tapi kalau main Lakers cocok dengan dia mungkin dia bisa design the full season itu salah satu pilihan gue untuk Lakers lalu ada juga Marcin Gortat nah Marcin Gortat juga pemain yang reboundnya bagus blocknya bagus dia kalau nge-set pick juga kuat banget dan ini kayaknya juga cocok dengan sistem permainnya Los Angeles Lakers menurut gue jadi Marcin Gortat terakhir bermain bersama Los Angeles Clippers gue gak tau kondisi cedera dia bagaimana tapi yang pasti solid banget sih center yang solid menurut gue kalau Lakers mau ngambil dia menurut gue juga sangat membantu sih itu empat pilihan dari Los Angeles Lakers yang akan melakukan try out pokoknya sih Joachim Noah dan Marcin Gortat kalau kalian siapa kalian bisa tulis aja di comment section di bawah lalu ada juga yang menarik adalah Taco Fall katanya Taco Fall kalau dirilis sama Boston Celtics Lakers bisa aja tertarik nih apalagi kita tau LeBron Jips itu penganut Taco Tuesday jadi siapa tau dia mau ngambil nih Taco Fall biar bisa merayakan Taco Tuesday bersama Taco Fall tapi yang pasti manajemennya Lakers punya PR yang cukup panjang karena saat ini centernya Lakers cuma satu cuma Javel McGee jadi kalau mereka ingin center mereka harus ambil secepatnya walaupun memang season masih 2 bulan lagi mereka gak usah panik-panik juga sih sebenarnya sih masih panjang tapi Javel McGee itu akan jadi saat ngelainat di Lakers tapi kemungkinan besar kalau tadi ada di Marcus Cousins yang menitri akan lebih banyak gue yakin di Marcus Cousins sekarang tampaknya Javel McGee role-nya akan berkembang nih jadi misalnya menitri yang cukup banyak untuk Los Angeles Lakers sekarang ini so nanti kalau ada update dari Lakers akan kita update lagi so yang kedua beritanya adalah Los Angeles Clippers tim favorit gue nah ini sedikit main games nih bersama Los Angeles Lakers dia mengambil mantan pelatihnya LeBron Jips yaitu Tyron Lou kita tau Tyron Lou juga sempet connected dengan Lakers di mana Lakers mencoba untuk mengambil Tyron Lou tapi kontraknya gak cocok kalau halnya jangkanya kurang panjang untuk Tyron Lou so Tyron Lou sekarang masuk di coaching staff yang Doc Rivers gak tau untuk apa menurut gue sih Doc Rivers suka nih sebenarnya Tyron Lou pelatihnya cukup bagus dia cukup pintar dia players coach banget jadi mungkin mau minta insights-insights tentang LeBron James nih dari Tyron Lou jadi ini rivalitas makin seru sih makin panas aja antara Lakers dan Clippers dan yang pasti game pertama langsung ketemu opening night dimana Lakers bersama Clippers akan bertemu langsung tanggal 22 Oktober malam Amerika 23 Oktober pagi Jakarta siapa yang menurut kalian yang akan menang di opening night antara Lakers dan Clippers kok gue sih pasti Clippers lah Kawhi NPG lawan AD lawan LeBron ini sangat interesting banget man can't wait man dua bulan lagi NBA season akan mulai akan seru banget sih kayak akan lebih rata musim ini kekuatannya kalian bisa tulis juga komen di bawah menurut kalian kalian mau gue time out apa lagi topik apa yang ingin gue bahas nanti bisa langsung kita bahas kalian tulisnya di bawah kalau gitu guys thank you banget udah nonton video kali ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace